Pemirsa sejak Januari hingga Juli 2023, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjabarat setidaknya mengeluarkan 186 kartu AK-1 atau kartu pencari kerja. Jumlah tersebut dinilai cukup banyak sebab setiap bulannya silih berganti masyarakat mengurus kartu AK-1 atau kartu pencari kerja. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dian Daputra. Meski tidak menjadi persyaratan wajib bagi pelamar atau pencari kerja dalam hal kepengurusan kartu AK-1 atau kartu pencari kerja. Namun di Kabupaten Tanjabarat, rata-rata pelamar pencari kerja tetap membuat kartu AK-1 pencari kerja. Ini dilampirkan mereka sebagai persyaratan pencari kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Tanjabarat Dian Daputra mengatakan, di tahun 2023, kurun waktu dari Januari hingga Juli, terdapat 186 orang yang mengurus kartu AK-1 atau kartu pencari kerja. Rata-rata dari 186 yang mengurus kartu AK-1 sebagai syarat untuk melamar pekerjaan, hampir 80 persen diterima di perusahaan yang mereka tuju atau mereka lamar. Selain mengeluarkan kartu AK-1, pihak di Senakera juga memberikan arahan atau edukasi kepada pencari kerja agar sip lamar kerja dapat diterima di sebuah perusahaan yang ingin mereka lamar. Kartu AK-1 di Dinas Tenaga Kerja Kekuatan Jumur Barat, kondisi sampai Juni 2023, dari Januari 2023, itu sudah tercatat kurang lebih 187 orang atau 187 pencari kerja. Dan dari 187, kita melihat laporan dari perusahaan itu hampir terserat 80 persen, 80-85 persen sudah terserat pekerjaan di berbagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Lebih lanjut, dianda menambahkan, selain fokus mengeluarkan kartu AK-1 atau kartu pencari kerja, pihaknya juga fokus akan pelatihan kerja bagi masyarakat yang memiliki keahlian sesuai dengan yang diinginkan, dengan harapan bukan sekedar menjadi pekerja akan tetapi menciptakan lapangan pekerja dan bermanfaat bagi orang lain, terkhusus bagi masyarakat Tanja Barat. Selain itu juga mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tanja Barat. Melaporkan